Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke whatsapp apa kabar kalian? Jee yang udah lama gak ketemu sama suara orang ganteng Jee sorry 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 Untuk video kali ini Ini gue akan bahas tutorial efek 3D dan efek 3D zoom pro dari Capcode ya Cuman bedanya ini pake AM Ayo gimana caranya biar sama kayak efek Capcode Masa Capcode mulu yang bisa niru AM Oke kita simak tutorialnya berikut ini Mari kita coba tutorialnya ya Oke disini gue akan bikin tutor yang simple aja ya Jadi cuman efek 3D nya aja Untuk yang lainnya Udah gak sanggup Bukan gak sanggup sih males aja Kita bikin yang 916 aja ya 916 Untuk background yang gue pilih Ini background yang udah dihapus background sama yang sebelum ya Jadi intinya kalian siapin dulu Background yang sama yang sudah dihapus sama yang belum dihapus Jadi 2 ya Nah Oke kita masuk ke AM Aplikasi AlecMotion nya Kita masukin gambar Ini gue ngambil sumber gambarnya dari Instagram nya Alisa Ananta Ini fotonya udah gue potong-potong ya Jadi Lebih gampang Jadi disini Foldernya gue pisah Yang untuk yang biasa Sama yang udah gue potong jadi 916 Jadi biar gampang gue nyarinya Oke kita tambahin aja Foto yang sebelum dihapus background nya Nah disini kita tambahin ya fotonya ya Untuk di AM Ini Ini gak bisa Kalau misalnya langsung dari awal ya Jadi Ini fotonya kita panjangin dulu Kita panjangin dulu Nah ini kita potong aja disini Ya Intinya Anggap aja yang sebelah sini Ini Beat sebelum masuk ke 3D zoom ya Ini yang 3D zoom biasa Ini kita bagi 2 yang sebelah sini Yang sebelahnya untuk yang pro ya Ini fotonya kita Kasih kunci dulu Untuk mau transfer nomor 1 Yang terakhirnya Kita kasih kunci Dan yang awalnya Kita Ubah Ke kiri Eh Ke kanan Salah 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 Pindahinnya dikit aja ya Segini Kira-kira segini Kita pentokin ke samping Ntar jadinya begini Ini kuncinya Kita ngambil nomor 2 Nomor 3 Eh salah maaf Nomor 3 Nah kalau udah jadi kayak gini Kita ngambil Nomor 3 Kita kasih Kunci Pojok Dan yang Tengahnya Kita zoom Ya kira-kira Buku zoomnya Kecil aja ya Gak usah gede-gede 180 Atau Jangan terlalu gede Segini aja Rupanya juga sama Jadinya begini Oke Kalau udah gini ya Ya gengs Bro Fotonya ini Kalian Duplikat Duplikat Jadi 2 Kemudian Foto yang atasnya ini Kalian Ganti Atau Pencet gambar Tinta ini Color fill Kita ganti Foto yang sama Yang sudah dihapus background ya guys Nah Jadinya kayak gini Nah Kemudian Untuk foto yang belakangnya Kalian tambahin zoomnya dikit Jangan terlalu gede Nah sekitar seginilah Kira-kira Nah segini Nah Baru Nah Jadinya kayak gini Setelah itu Kita kasih efek ubin Atau tiles Kita aktifin mirrornya aja Nah Ini untuk Efek zoom Biasanya ya Nah Kemudian Kita kasih efek lagi Namanya Buram dalam Kalau Terserah kalian sih Mau dikasih efek Buram dalam Atau enggak Kalau Kalau gue sih lebih suka Dikasih efek Buram dalam Kemudian Kalian tambah lagi Efek Buram gerak Buram gerak Buram gerak Nah Pengaturan standar Kemudian Efek yang buram geraknya Kita salin Ke yang Foto Yang di atas Nah Ntar jadinya kayak gini Simpel kan guys Jadinya kayak gini Ntar Oke Untuk Efek 3D zoomnya Udah selesai Tinggal efek yang 3D zoom Pro nya Aduh Gue jadi kelibet 3D zoom pro Untuk 3D zoom pro nya Ini beda settingan nya Ya gengs Ini Settingan nya Foto yang di awalnya Ini sama Tetap Gerakannya itu sama Gerakannya sama Cuman Ini yang foto Yang awalnya Ini Kita Kita Atur ke atas Atur ke atas Dikit Nah Seperti ini Nah Kita kasih key frame nya Yang Nomor 3 Nah Ini untuk yang Zoom nya Kita Zoom nya Lebih Lebih Gede Zoom nya Zoom nya Ini sekitar Segini lah Kira Kira aja Gengs Nah Ini Rupanya Juga sama Nah Ini Foto yang ini Kalian salin Kemudian Kalian ganti lagi Sama foto yang sama Aduh Salah ini Foto yang sama ya Aduh Nge-lag Foto yang sama Yang foto yang belakangnya Kalian tambahin Zoom nya lagi Kalian tambahin Zoom nya Dikit Aduh Dulu Di back dulu Zoom Jadinya Kayak gini Nah Kayak gini Jadinya Tuh Jadinya Kayak gini Kemudian Kita Kasih Epek Balik layar Ya Epek Balik layarnya Sudutnya Sekitar 3 40 40 lah Rupanya Rupanya begini Rupanya begini Rupanya begini Ini udah jadi nih Gengs Ini udah jadi Kemudian Kalian salin Efek yang Sebelumnya Salin aja Nah Ntar jadinya Kayak gini Gengs Simpel kan Oke Nah Terjadinya Terjadinya Kayak gini Oke bro Kalau Kalau misalnya Udah jadi Kayak gini Udah jadi Kayak gini Kalian Dibikin Group aja Fotonya Ya Dibikin Group Satu-satu Yang ini pun Juga sama Kemudian Kemudian Group yang Pertama itu Kalian Kasih Efek Paparan Gama Setting Ketengah Nol Awalnya Kalian Bikin Jadi Satu Gak Gak Usah Terang Terang Kurpanya Segitiga Ya Kayak gini Nah Kalau udah jadi Kayak gini Kalian salin Efeknya Kemudian Tempel Yang sebelah Nah Ini udah Jadi Nah Contohnya Kayak gini Oke Sekian Tutorial Kali ini Ketemu Lagi Untuk Tutorial Berikutnya Dan Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Makasih Udah Nonton Gue Ijin Pamit Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax